oke ini pohon jambu madu putih sudah berbuah juga yang tadi pohon jambu madu merah juga telah berbuah jadi kita menanamnya dua pohon satu jambu madu putih dan satu jambu madu merah dua-duanya telah berbuah oke bisa teman-teman lihat setidaknya ini bisa menjadi minuman kita di dalam kebun karena kita tahu bahwa buah jambu merupakan buah yang memiliki air yang tinggi jadi kalau kita ingin menghilangkan dahaga maka buah jambu juga termasuk buah yang tepat karena mengandung banyak air namun yang disini ingin Jeb Kupi sampaikan bahwa kalau kita menanam pasti kita akan mendapatkan hasilnya oke selamat sore selamat bekerja selamat menikmati selamat menikmati